Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di materi peramuka Penggalang di channel ini ya Apa kabar semuanya? Semoga para peserta didik semua diberikan kesehatan, keselamatan Dan selalu diberikan kemudahan dalam proses belajar mengajar Nah dalam pertemuan kali ini Akan dibahas tentang teknik peramukaan atau scouting skill ya Nah perhatikan materinya ya Mari kita berdoa sebelum mulai pembelajaran ini Berdoa mulai Berdoa selesai Ingarso Sulikulodo Ingarso Mangunkarso Tutwuri Hendayani Selamat datang di channel Yadi Filen Oficial Teknik keperamukaan atau scouting skill Nah materi Teknik keperamukaan adalah materi-materi yang berupa keterampilan dasar Yang menjadi bagian dari sistem pendidikan keperamukaan Seperti simpul ya Ada simpul hidup, ada simpul mat Simpul anyam, simpul anyam berganda Simpul jangkar, simpul pangkal Simpul tambat, simpul tiang Simpul nelayan kembar Inggris Untuk materi yang pertama kita akan membahas simpul hidup Simpul hidup merupakan simpul paling dasar Simpul hidup atau overhand Knoth juga menjadi simpul yang mendasari pembuatan simpul-simpul lainnya Seperti simpul mati dan simpul nelayan atau simpul kembar Simpul hidup digunakan sebagai simpul pada ujung tali Untuk menjaga agar jalinan tali di ujung tali tidak terurai Serta menjadi tali dari pergeseran Di kepramukaan simpul hidup termasuk salah satu simpul yang harus dikuasai oleh para pramuka Simpul ini termasuk salah satu simpul yang diujikan dalam syarat kecakapan umum baik untuk pramuka siaga maupun pramuka penggalang Kemudian yang kedua, simpul mati atau rough knot disebut juga sebagai square knot Yang merupakan salah satu simpul mendasar dalam kepramukaan dan kehidupan sehari-hari Bagi seorang pramuka baik pramuka siaga maupun pramuka penggalang, pramuka penegak maupun pandega seharusnya menguasai simpul mati ini Kegunaan simpul mati adalah untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan ke dalam keadaan kering Ini berbeda dengan simpul anyam yang digunakan untuk menyambung dua tali yang besarannya berbeda Ataupun dengan simpul nelayan simpul inggris yang digunakan untuk menyambung tali yang basah atau licin Di samping untuk menyambung tali, simpul mati juga digunakan untuk menali perban segi tiga Mitela saat melakukan PPPK Dengan fungsi dan kegunaannya, simpul mati akan sangat sering digunakan oleh seorang pramuka Baik ketika mengikuti kegiatan kepramukaan maupun di kehidupan sehari-hari Kemudian yang ketiga, membuat simpul anyam atau seatband Menjadi salah satu teknik kepramukaan bidang tali temali yang paling besar Bersama dengan simpul mati, simpul hidup, simpul pangkal, simpul jangkar dan beberapa lagi Simpul anyam akan sangat sering dipakai dalam kegiatan tali temali di kepramukaan Karena peran pentingnya itu, para pramuka mulai dari siaga, penggalang maupun anggota dewasa Sudah selayaknya menguasai dengan benar teknik pembuatan simpul anyam atau seatband Simpul anyam digunakan untuk menyambung dua buah tali Dimana yang satu berukuran besar dan satunya lagi berukuran kecil Lanjut yang keempat, ada simpul anyam berganda atau dalam bahasa inggris disebut sebagai double seatband Tidak hanya mempunyai kemiripan bentuk dengan simpul anyam, namun fungsi atau kegunaan simpul ini punya nyaris sama Keduanya berguna untuk menyambung dua buah utas tali kering yang ukurannya tidak sama besar Bedanya, simpul anyam berganda digunakan jika perbedaan ukuran antara dua utas tali yang disambung tersebut sangat besar Sehingga bisa dikatakan bahwa jika ingin menyambung dua utas tali kering yang ukurannya sama Gunakan simpul mati jika kedua utas tali berbeda ukuran yang satu besar dan satunya kecil Gunakan simpul anyam dan jika perbedaan ukuran tersebut sangat mencolok Yang satu sangat besar dan satunya sangat kecil, gunakanlah simpul anyam berganda Kemudian yang kelima, membuat simpul jangkar atau cowhits menjadi salah satu simpul dalam teknik keperamukaan Bidang tali temali yang sering dipraktekan, baik pada peramuka siaga, penggalang, penegak, dan hingga pandega Diharapkan menguasai simpul jangkar ini Apalagi simpul jangkar menjadi salah satu simpul yang diujikan dalam syarat kecakapan umum Simpul jangkar atau cowhits kerap digunakan untuk menautkan tali pada benda lain secara cepat Mengikat, jangkar, hingga membuat usungan darurat atau drag bar bersama dengan simpul pangkal dan ikat palang Nah kemudian yang keenam, membuat simpul pangkal atau cowhits amatlah mudah Kita praktekkan saja betapa mudahnya membuat simpul ini Simpul pangkal sendiri merupakan salah satu simpul wajib dalam teknik keperamukaan di samping simpul mati, simpul hidup, simpul anyam, dan beberapa simpul lainnya Dalam keperamukaan, simpul ini akan sering digunakan seperti untuk pengikatan tali tenda pada pasak tenda dan saat pengikatan tali penegang pada tiang tenda Apalagi ketika membuat pionering, semisal tiang bendera, gapura, tenda, menara pandang, dan lainnya Membuat simpul tambat atau timber hits memang tidak termasuk salah satu materi dalam ujian SKU Selain halnya dengan simpul pangkal dan simpul tiang Namun simpul tambat pun harus dikuasai karena dalam pembuatan ikatan silang harus didahului dengan simpul tambat ini Padahal teknik keperamukaan ikatan silang termasuk salah satu syarat dalam SKU penggalang ramu Simpul tambat atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai timber hits Sebenarnya sebuah simpul yang sangat sederhana dalam tali temali Gunaannya selain untuk memulai ikatan silang juga untuk menautkan tali pada benda-benda lain Terutama benda-benda yang berukuran besar Lanjut yang ke delapan adalah membuat simpul tiang atau bowling knot menjadi salah satu teknik keperamukaan bidang tali temali yang wajib dikuasai oleh setiap pramuka Simpul tiang juga termasuk salah satu materi yang terdapat dalam syarat kecakapan umum Keterampilan yang membuat simpul tiang termuat sebagai syarat SKU penggalang ramu nomor 23 bersama simpul mati, simpul hidup, simpul anyam, dan simpul pangkal Simpul tiang sebenarnya sama dengan simpul anyam Perbedaannya hanya pada posisi dan manfaatnya atau kegunaannya Jika simpul anyam dibuat dengan dua-dua ujung dari dua utas tali antara ujung dengan ujung tali Berbeda dengan simpul tiang yang dibuat dengan satu utas tali di mana simpul dibuat antara ujung tali dengan badan tali Namun jika diperhatikan bentuk tautannya talinya sama Yang kesembilan simpul nelayan atau simpul kembar simpul inggris atau fish hermann's knot Banyak nama yang disandang oleh simpul ini Selain itu simpul nelayan juga kerap disebut dengan sebagai simpul portugis angler knot, english knot, heliput knot, waterman's knot, serta portugese knot Namun diantara banyak nama tersebut tampaknya yang lebih familiar di Indonesia Untuk menyebut nama simpul ini adalah simpul kembar atau simpul nelayan Simpul ini merujuk kepada bentuk simpul ini sebenarnya merupakan gabungan dari dua buah simpul hidup Sedangkan penyebutan sebagai simpul nelayan fish hermann's knot Selain lantaran kerap digunakan sebagai penyambung nilon atau tali Pancingan juga sering digunakan untuk menyambung dua utas tali yang dalam kondisi basah Baiklah para peserta didik yang bapak banggakan Itulah beberapa teknik kepermukaan atau scouting skill mengenai simpul ya Disini ada sembilan simpul silahkan kalian pahami Kemudian kalian praktekan Pilih salah satu simpul yang sudah dijelaskan tadi Nah lalu kalian buat satu siswa satu simpul ya Kemudian kirim ke bapak kalau sudah bisa Selamat mengerjakan Terima kasih Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ramuka Altyazı M.K. Altyazı M.K.